Bupati Kulaka lantik 166 pejabat lingkungan Pemda Kulaka JejakkasusTV.com Bupati Kulaka Haji Ahmad Safei pada 11 September 2019 melantik pejabat diantaranya seperti pimpinan tinggi pertama, administrator, dan juga pengawas di lingkungan pemerintahan daerah Kulaka. Jumlah keseluruhan ayat 166 pejabat yang dilantik. Acara pelantikan tersebut bertempat di rumah jabatan atau ruja pendopo Kulaka. Dari jumlah 166 jabatan yang dilantik, diantaranya 15 pejabat esokan 2, 11 esokan 3, 22 orang esokan 4, dan 118 kepala sekolah. Selesai pelantikan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang baru dilantik, Andi Tentrigau kepada JejakkasusTV.com mengatakan harapan kedepannya untuk bisa menertibkan manajemen ASN mengenai SDM-nya, menyangkut ketentuan tentang kedisiplinan, agar nanti bisa menjalankan tugas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kulaka. Dari jumlah 166 jabatan yang dilantik, diantaranya 15 pejabat esokan 2, 11 esokan 3, 22 orang esokan 4, dan 118 kepala sekolah serta tenaga pengajar. Andi Tentrigau juga mengajak kepada seluruh rekan yang baru saja dilantik untuk segera menyesuaikan diri dan segera melaksanakan tugas barunya dengan rasa tanggung jawab dan amanah. Bupati Kulaka Haji Ahmad Setei dalam sambutannya berharap para pejabat ASN baru yang dilantik ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional. Jangan dilantik di tempat yang baru di KPSDM. Halaman saya nantinya mungkin, karena memang ini sudah menuntutkan, untuk menertifkan semua, terkait dengan mentemen, semua daya manusia yang akan dikakupungkan. Ketamanya kedisiplinan, memang itu sudah menuntutkan, dan itu adalah natural tentang manajemen SDM itu. Ini semakin ketat. Kita harapkan nanti semua ASN di Kabupaten Kulaka itu dapat berharapkan tugas-tugasnya, dan sesuai dengan apa yang bisa ditanggung jawabnya. Untuk teman-teman yang baru diangkat, teman-teman yang baru diangkat, mari kita segera menyesuaikan, ini memang harus percepatan-percepatan harus dilaksanakan, sehingga kita semua yang harusnya segera melaksanakan, sampai menjadi tanggung jawab kita, apa yang diberikan namanya pada hari ini, harus segera kita menyelesaikan dan melaksanakan, sesuai dengan, karena kita diangkat, diangkat, mau tidak diangkat, untuk menyesuaikan tugas-tugas yang baru. Nanti kita harus segera menyesuaikan, melaksanakan tugas-tugas yang baru. Bumati menambahkan, pelantikan kali ini tidak berdasarkan adanya promosi jabatan, akan tetapi, karena rotasi jabatan dalam rangka pengisian jabatan pertama, yang kedepannya, akan dilakukan lelang jabatan. Mamat Rahmat, Pria Sakti Jejak Kasus TV Kolaka, melaporkan. Terima kasih telah menonton!